Sidang terdakwa kasus penganiayaan berat berencana, AG, hari ini berlangsung dengan agenda putusan selah atas nota keberatan yang dilayangkan terdakwa AG. Untuk mengetahui bagaimana jalannya sidang tertutup terdakwa AG, kita akan bergabung dengan jurnalis MGN, Arbida Donosomito. Selamat siang, Arbida. Arbida, bagaimana jalannya sidang hari ini? Baik, selamat siang, Valen dan juga pemirsa. Terkait dengan jalannya sidang lanjutan atas agenda putusan selah terdakwa AG ini, saat ini sudah memasuki pemeriksaan saksi. Itu artinya hasil dari sidang lanjutan dengan agenda putusan selah terhadap terdakwa AG ini, eksepsinya telah ditolak oleh majelis hakim. Terkait dengan eksepsi ini adalah nota keberatan yang dilayangkan oleh terdakwa AG pada tanggal 30 Maret 2023. Dan menurut keterangan kuasa hukum David, yaitu Melissa Anggra ini, beberapa keluarga David yang akan menjadi saksi di sidang terdakwa anak AG adalah ayah dan paman David yang hadir, dan nanti juga akan dihadirkan pula saksi kunci, namun sampai saat ini kami belum mengetahui siapa atau identitas dari saksi kunci yang hadir pada hari ini. Dan terkait dengan sidang atau terkait dengan pemeriksaan saksi sebelumnya sudah dilakukan sidang lanjutan dengan agenda putusan selah atas terdakwa AG yang dilangsungkan tadi sekitar pukul 9.45 waktu Indonesia Barat, dan agenda hari ini adalah putusan selah atas eksepsi atau nota keberatan yang dilayangkan oleh anak AG pada 30 Maret 2023 lalu. Sidang bersifat tertutup dan juga dipimpin oleh hakim tunggal yaitu Sri Wahyuni Batubara. Dan memang benar Valen terkait dengan sidang yang dilakukan secara maraton oleh pengadilan negeri Jakarta Selatan ini terhadap sidang terdakwa AG ini memang benar, proses sidang terhadap terdakwa AG ini akan dilakukan maraton atau lebih cepat oleh pengadilan. Selain itu persidangan diharapkan juga akan selesai sebelum masa tahanan AG ini berakhir yaitu pada 17 April 2023. Sehingga rencananya persidangan ini akan digelar setiap hari untuk mempercepat putusan majelis hakim. Artinya pemirsa dan juga Valen ini putusan sidang AG terkait dengan penganiayaan terhadap korban David Onzora ini akan digelar sebelum Idul Fitri 2023. Dan mengingat juga AG ini adalah anak di bawah umur atau usia anak dengan masa penahanan terbatas yaitu hanya 25 hari dari Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial atau LPKS. Dan terkait dengan kehadiran memang AG ini sudah hadir di pengadilan negeri Jakarta Selatan sejak pukul 8 lebih 45 waktu Indonesia Barat. Yang diantar oleh mobil kejaksaan negeri Jakarta Selatan dan juga tadi didampingi tampak didampingi oleh pihak terkait salah satunya ada LPKS. Dan kami tim MJN juga tadi memantau kehadiran dari keluarga David. Khususnya tadi kami melihat bahwa keluarga David ini khususnya ayah David sudah hadir di pengadilan negeri Jakarta Selatan sejak pukul sekitar 9 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Dan terkait dengan sidang sebelumnya, sidang dari terdakwa agennya sudah dimulai pada hari atau pada tanggal 29 Maret 2023 dengan agenda pembacaan surat dakwaan di mana sidang tersebut adalah lanjutan dari gagalnya proses diversi yang dilakukan kepada keluarga David di mana keluarga David Ozora ini menolak musyawarah diversi. Itu artinya keluarga dari korban David Ozora ini menolak untuk menyelesaikan masalah di luar persidangan atau peradilan pidana. Dan kemudian di tanggal 30 Maret dilakukan sidang juga dari terdakwa agen yang melayangkan eksepsi atau nota keberatan. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 31 Maret di mana JPU atau jaksa penuntut umum ini menanggapi eksepsi dari agen. Dan Valencia dan juga pemirsa terkait dengan dakwaan dari terdakwa agen ini agen didakwa dengan pasal penganiayaan berat terhadap kasus penganiayaan David Ozora. Agnes didakwa pasal 353 ayat 2 KUHP dan pasal 355 ayat 1 tentang penganiayaan berat. Kemudian pertama primer pasal 353 ayat 2 KUHP, jumto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kedua primer pasal 355 ayat 1 jumto pasal 56 ke 2 KUHP, suksidar pasal 353 ayat 2 KUHP, jumto pasal 56 ke 2 KUHP. Dan terdakwa agen ini juga didakwakan dengan pasal 76 C, jumto pasal 80 ayat 2 tentang perlindungan anak. Demikian yang dapat kami sampaikan saat ini. Valencia kembali ke studio. Terima kasih Arbida Dodo Sumito untuk informasi Anda langsung dari pengadilan negara di Jakarta Selatan.